Terima kasih ada masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam memisah tim sepak bola Jawa Barat hanya bisa menyamakan kedudukan saat menghadapi tim Sulawesi Selatan pada PON ke-21 di Stadion H di Murtala Banda Aceh pada hari Rabu kemarin. Dalam laga perdana PON ke-21 ini Jawa Barat sempat tertinggal 0-1 dari Sulawesi Selatan di babak pertama. Pemain Sulawesi Selatan bernomor 16 Suharman mampu memanfaatkan kelengahan para pemain Jawa Barat di menit ke-9 sehingga mampu membobol gawang yang dijaga Sujarmin. Di babak pertama lini belakang Jawa Barat kerap tertekan bahkan setelahnya terjadi gol hampir saja kebobolan untuk yang kedua kalinya. Tim Jawa Barat seakan sulit mengembangkan permainannya serangannya kerap terputus disapu oleh benteng pertahanan Sulawesi Selatan. Setelah turun minum di babak kedua permainan tim Jawa Barat mulai berkembang. Serangan demi serangan mulai terlihat di babak kedua. Peluang demi peluang pun tercipta. Akhirnya tim dapat menyatakan kedudukan di menit ke-81 melalui sontekan Afif Fatoni. Setelah pertandingan usai pelatih Jawa Barat Dindin Wahyudin mengungkapkan pertandingan hari ini targetnya meraih 3 poin tapi memang tidak terpenuhi. Hari ini kita memang kita 3 poin tapi memang tidak terpenuhi kemudian itu bukan berarti tidak bagus dan bukan lumayan tapi setidak ada yang harus dievaluasi perlindungan hari ini. Kita ada tenat, cuaca juga mungkin kita di Bandung agak agak adem ya kemudian di sini kemudian kita hanya baru beberapa hari di Jawa Barat Dindin jadi saya kira itu juga ada pengaruh buat anak-anak kemudian kita main pertama main pertama ini yang saya katakan oleh kita timpati bahwa teman pertama ada sedikit merupakan sehingga itu tadi tidak terlalu banyak keluar apa yang menjadi kualitas di teman-teman. Sementara itu pelatih tim Sulawesi Selatan Denny Tarkas menjelaskan hasil ini sangat mengecewakan. Denny menyayangkan terhadap kepemimpinan wasit dan merasa timnya dirugikan. Alam berita hasil yang seri lakukan di hari ini yang bisa menurut itu cuma sebenarnya bisa menang yang dikatakan itu saat yang terjudul kami sangat dirugikan oleh Kepimuas yang sangat bagus yang beberapa kali pelanggaran-pelanggaran yang bisa pelanggaran buat kami terus dalam itu yang sangat kami kecewa terus tolong dicatat baik-baik dan disampaikan bahwa medis kami ditugur oleh wasit pemerintah kami disuruh cepat apa semua ya saya mau tolong PSSI Pak Erick Toil mohon maaf Pak Erick tolong datang ke sini lihat jangan anak-anak muda ini jika bakal generasi emas kita untuk berprestasi di PON ini untuk bisa di Liga Liga 1, Liga 2 dirusau oleh Repinang Wasit Hermanto Sidik Bandung TV